Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Sekarang, menonton video ini di bawah sini Breda Loka, Like dan Subscribe Rumor perselingkuhan Amanda Menopo dan Arya Saloka masih memanas di kalangan fan dikatan cinta Bahkan Arya Saloka sudah memberikan klarifikasi soal beredarnya video tersebut Namun berbeda dengan Amanda Menopo yang sudah tak kuat dengan gosip yang menerpa dirinya Sehingga Amanda Menopo meminta mundur dari katan cinta Walaupun pihak MNC Group dan RCTI meminta Amanda bertahan di katan cinta Hal itu tak mengurangkan niat Amanda untuk mundur dari sinatron yang telah membesarkan namanya itu Oleh sebab itulah Hadagan Andi dibuat kecelakaan mobil karena remnya belum Melansi dari unggahan oleh MNC picture akun Instagram resmi nyata di malam Terdapat adegan yang menegangkan dalam adegan ikatan cinta tadi malam Terlihat mobil yang dikendarai oleh Pak Chandra, Catherine, Andin, dan Kesel Lepas kendali karena rem blong Sebagai informasi bahwa rem mobil Nino sudah dirusak oleh Vicky karena Nino berada di dalam kantor Rencana Ricky awalnya hanya untuk menggagalkan Nino tes DNA namun malah Andin yang terkena dampaknya Nino gagal membawa Kesel ke rumah sakit karena kaki Nino terkilir dan tidak bisa menyetir Maka dari itu Andin yang menggantikan Nino untuk membawa Kesel ke rumah sakit Namun saat bergegas ke rumah sakit, Pak Chandra menawarkan untuk menyetir Di tengah perjalanan tersempat terkena macet Tetapi Andin berhasil merekayasa lalu lintas agar mobil Nino bisa berjalan Setelah berhasil berjalan di tengah kota Jakarta, mobil Nino lepas kendali dan tidak bisa mengem Alhasil mobil yang dikendari Pak Chandra kecelakaan ditabrak truk dan mobil sedan saat di perempatan Sesuai dengan prediksi sebelumnya berarti Amar Mahendra gagal selamatkan mobil yang ditunggangi Amanda Manopo Bagaimana keadaan Andin berserta rombongan saat kecelakaan? Apakah ada yang meninggal dunia? Rumor henggangnya Amanda Manopo digait-gaitan dengan adegan kecelakaan mobil tersebut Tak sedikit netizen yang menyerah Andin akan dibuat meninggal Karena kecelakaan tersebut dan memicu mundurnya Amanda Manopo dari Ikatan Cinta Namun hal tersebut belum ada kejelasan langsung dari Amanda Manopo terkait isu mundurnya dari Ikatan Cinta Selain hal itu, Ariel Saloka tanpa aktusias kembali menjadi pemeran Aldebaran dalam sinatronunggulan RGTI yaitu Ikatan Cinta Bahkan ayah dari Ibrahim tersebut bersemangat untuk kembali berekting dengan Amanda Manopo Setelah kembali dari cuti selama 2 pekan, Ariel Saloka membuat orang-orang terdekatnya rindu termasuk Amanda Manopo Bagaimana lepas rindu keduanya? Tetap simak video ini sampai selesai Ariel Saloka baru saja menyelesaikan proyek film barunya selama 2 minggu Tentu saja Amanda Manopo dan Ariel Saloka saling memendam rindu mendalam Karena cuti 2 pekan lamanya, Ariel Saloka tidak bertemu alias berpisah dengan rekan-rekan sesama selebritisnya dan para tim Ikatan Cinta termasuk Amanda Manopo Pada kesempatan kali ini, Ariel Saloka akhirnya dapat bertemu dengan pemeran Mama Andin tersebut yang akrab di Sapa, Amanda Saat Amanda muncul, Ariel Saloka justru curiga Artis berusia 22 tahun itu justru bertanya-tanya apakah penampilannya Amanda berbeda Amanda membantahnya, tapi Ariel justru merasa wajah sang sahabat sedikit berbeda Bukannya tanya apa kabar, dia Ariel Saloka langsung tanya apa yang beda Sekarang gue lebih stylish, gak ada yang beda masuk muka Ya Allah apaan sih Kata Amanda Manopo sewot Dia salah satu unggahan fan base Ikatan Cinta Kayaknya ini pipi gak kenceng deh Sahut Ariel Saloka yang masih curiga Setelah saling bercanda Ariel Saloka akhirnya menyapa Amanda Manopo Bukan hanya itu pemilik nama asli Ariel Saloka ini memberikan pelukan hangat kepada Amanda Manopo Apa kabar man? Ucap Ariel Saloka serah yang memeluk Amanda Manopo Bukan hanya bertemu Amanda Manopo Ariel Saloka juga kembali reuni dengan semua teman dekatnya di lokasi syuting Ariel Saloka bercerita tentang proyek film barunya Ariel Saloka juga menjelaskan bahwa sangat merindukan semua sahabatnya di Ikatan Cinta Diberitakan sebelumnya, teka-tikik kembalinya Ariel Saloka pemeran Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta masih belum jelas Suami putri adik itu masih belum buka mulut terkait kapan ia akan kembali menjalani syuting bersama pemain Ikatan Cinta lainnya Berdasarkan story Instagram pribadinya, Ed Arya Saloka yang diunggah pada Rabu 11 Mei 2022 Pesunetron itu sepertinya masih sibuk dengan pekerjaannya di luar adegan syuting Ariel Saloka tampak sedang berada di sebuah gerbong kareta api bersama koleganya Kemungkinan daerah tujuan Ariel adalah Yogyakarta Tidak ada keterangan Arya Saloka hendak melakukan aktivitas apa di Yogyakarta Namun warganya dibikin pangling dengan unggah story Instagram Arya Saloka Pemeran Aldebaran itu tampak membiarkan jengkot dan kumisnya tumbuh natural Ia tak memotong bulu-bulu di area wajahnya itu Apakah itu menjadi pertanda kalau Arya Saloka akan segera kembali ke Ikatan Cinta? Apakah prediksi alur cerita Ikatan Cinta yang selama ini beredar di media sosial Ataupun di media daring akan menjadi kenyataan? Memang belum ada klarifikasi langsung dari Arya Saloka terkait kapan dia akan kembali syuting Ikatan Cinta Namun ada obrolannya dengan Helmy Yahya beberapa waktu lalu Arya Saloka memastikan kalau sos Aldebaran tidak mati dan masih hidup di Ikatan Cinta Aldebaran hidup dia akan kembali nanti kita lihat visinya masih sama atau tidak Ujar Arya Diberitakan sebelumnya Arti cantik Amanda Manopo dan Arya Saloka belakangan memang tengah ramai jadi buah bibir Khususnya Feni Kata Cinta Hal ini rupanya dipicu gegara kedekatannya dengan Arya Saloka Amanda, sahab anak krab dari Amanda Gabriela Manopo Luguidi bahkan sudah mendapatkan restu dari netizen Ya, siapa sangka Amanda Manopo justru digadang-gadang dan diharapkan agar berjodoh Ditambah lagi baik Amanda Manopo dan Arya Saloka belakangan memang sering terlihat bersama di berbagai kesempatan Entah karena urusan pekerjaan ataupun yang lainnya Namun sampai sekarang Amanda Manopo dan Arya Saloka mengaku hanya berteman dekat saja Sementara itu baru-baru ini melansir dari instastory yang diunggahnya Amanda Manopo justru diketahui tengah berada di momen acara Usut punya usut Amanda Manopo bertandang di kampung halamannya dalam rangka sebuah acara keluarga Ya, acara tersebut adalah acara tahunan keluarga besar Amanda Manopo yang mengharuskan semua keluarga besar hadir semuanya Termasuk Amanda Manopo yang datang dan mengambil cuti sehari di Ikatan Cinta